Barunya tuh karena lo gak nyangka kalau misal satu video bisa nge-reach orang sebanyak itu gitu Dan banyak, kalau in a good way, lo bisa ngelebarin pasar lo segede itu Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Ale terus Dan di episode kali ini, aku berjalan dengan Tadah Halo Hai Buset, tinggi banget ya Bang Oslo, ini di framing aman ya Aman ya, aman Aman, aman Apa kabar Oslo? Baik, 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Ini nama asli lo bukan sih? Bukan Oh bukan, nama at least siapa? Nama asli gue Rio Rio, oke Rio kan ibu kota Brazil ya Iya kota di Brazil ya Oslo ibu kota mana ya? Norway Norway Kota Norway Kenapa nama Oslo? Jadi singkat cerita tuh waktu kecil, ini nama kecil gue sebenernya Oslo ini? Oke Waktu kecil gue tuh ada baju favorit gue tuh tulisannya Oslo Terus cuma satu tuh bajunya Oh gitu? Setiap abis mandi gue minta sama nyokap pengen baju itu mulu Jadi nyokap gue kesel kan gitu Akhirnya manggil gue ya, Oslo ini emang gitu Jadi ya, dari situ tuh langsung dipanggil Oslo terus Dan waktu gue sekolah juga nama gue Rio, tanah tangan gue juga udah Oslo dari dulu gitu ya Jadi udah akhirnya gue pake aja di Oslo sekarang Iya Tapi lucu banget ceritanya gara-gara baju Oslo gitu ya Betul Terus, tapi pas sekolah gitu, kenalan nama orang? Kalau sekolah sih Rio, manggil sesuai nama yang di absen lah ya Tapi kalau yang udah sekarang-sekarang ya udah Oslo sekarang Oslo Ibrahim Betul Dia bagus kok, namanya kayak Toko Money Haze gitu kan? Iya, betul Anyway, jadi dirimu ini ternyata tidak cuma konten creator ya Tapi juga musisi Bener Itu dari kapan jadi vokalis? Musisi tuh udah lama sebenernya, dari 2000, awal karir banget ya Dari 2013 tuh gue udah nyanyi gitu Oh Cuman waktu terjun, bener-bener terjun tuh ya kayak 2018 kali ya Udah ada lagu pertama tuh 2018 gitu, sebagai Oslo gitu Oh, jadi 2013 tuh berarti jaman-jaman kuliah gitu ya? Iya, jaman kuliah, masih jaman kuliah Ngeband Masih ngeband-ngeband, abis itu akhirnya ngerantau kesini abis itu Ya udah di tahun 2018 itulah mulai secara nasional gitu Jadi sekarang bener-bener udah jadi sebuah band lah ya? Iya, jadi kalau ditanya pekerjaannya apa ya gue sampai sekarang masih jawabnya musisi aja udah Musisi ya? Saya jobnya aja content creator Walaupun kalau misalnya ada orang yang tahu gue sebagai content creator ya gak apa-apa juga gitu Emang ya gak salah, emang gue juga melakukan content creating gitu Jadi ya terserah mengenal gue sebagai apa, gue gak ada matokin gue Pengen disebut musisi, pengen disebut sebagai content creator, ya bebas lah gitu Hmm, iya sih Tapi udah berapa single yang ada sekarang? Single sih udah, gue udah ada satu album, dua mini album Lagunya mungkin ada sekitar dua puluhan kali ya Oh udah banyak ya? Oh udah banyak sebenernya gitu Cuman lu ngerasa gak sih ada gak perbedaan musisi jaman dulu dan jaman sekarang gitu? Kalo gue ngeliatnya, jaman dulu band tuh hits banget gitu Kalau dulu tuh kerasa banget hitsnya karena mungkin sumber lo untuk tahu musisi itu cuman satu, cuman dari TV gitu Jadi once mereka make it into national television, pasti bakal seluruh nusantara ini mengenal mereka gitu Sementara sekarang di internet kayak lo bisa jadi musisi, lo bisa self proclaim sebagai musisi, lo rekaman sekarang, besok lo rilis terserah gitu Dan which is a good thing juga gitu Tapi kan untuk dia ketahuan sama publik jadi banyak, jadi susah karena banyak banget ya kan saingannya gitu Jadi mungkin kenapa dulu jadi kayak nge-hits banget jadi anak band, karena emang exposure nya segede itu gitu Kalau sekarang kan exposure nya harus kita bikin sendiri gitu Bener sih Dulu tuh kalo cewe udah dapet cowok anak band tuh kayak Iya, nah itu tuh kayak gue ngeliat tuh sekarang kayaknya anak gen Z sekarang tuh kayak cita-citanya tuh gak ada jadi anak band gitu, gue gak ngerti gitu Karena dulu kayak sebagai anak laki-laki dulu yang seangkatan gue gitu, kayak kalo gak pengen jadi cowok keren tuh kalo gak jadi anak band, jadi atlet misalnya anak basket atau anak mobil gitu misalnya gitu Kalau cowok tuh, nah sekarang tuh yang anak basket masih banyak lah di sekolah-sekolah Anak band ini kayak menurut gue udah semakin sedikit sih yang pengen jadi anak band, gue gak ngerti kenapa sih Gue tau, sekarang sukanya gimana, yang cowok-cowok yang di tiktok yang kalo bikin video tuh nge-zoom banget terus mukanya doang gitu, terus dia lip sync Nah itu idaman wanita banget sekarang Gue agak alergi sih sama cowok-cowok yang deket banget ke kamera gitu Itu tuh, itu sebenernya kameranya gak deket, jadi tuh di-zoom, di-zoom pake aplikasinya, jadi kayak deket banget kan, jadi kayak gerak dikit tuh udah langsung on point gitu Oh iya, sengaja dibikin deh Iya, lu kalo bikin konten gak nge-zoom gitu? Gue gak nge-zoom, gue standar-standar aja, karena gue gak suka konten kayak gitu, gue gak akan bikin konten kayak gitu lah gitu maksudnya Tapi gimana bisa tercipta konten top 5-top 5 gitu? Nah, jadi tuh sebenernya waktu itu awal-awal covid lah, kan gue gak manggung jadinya Kan gak ada acara apa-apa segala macam, jadi gue bosen kan kita di rumah seharian kan itu, hari apapun gitu Tapi, karena kan isi sosial media gue dulu kalo gak foto gue manggung ya foto gue lagi rekaman gitu misalnya gitu lah, musik-musikan lah Sampai akhirnya gak ada panggung, gak ada rekaman, masa Instagram gue punah gitu maksud gue gitu Jadi ya udah gue bikin ada sebuah konten di story, di setiap hari tuh gue bikin kayak top 5 makanan favorit gue gitu Iya Tapi kayak misalnya, tapi ada twist komedia di akhir gitu, misalnya es favorit gue apa, misalnya es doger, es kopior, terakhirnya es hardware gue bilang gitu Nah gitu-gitu, jadi kayak itu tuh tiap hari gue bikin dulu, gue create, jadi kayak abis itu gue jadiin highlight di story gue Tapi semenjak covidnya udah hilang alhamdulillah itu gak gue lanjutin lagi gitu, jadi gue manggung-manggung lagi segala macam Sampai akhirnya tuh gue tuh sebenernya tiktok tuh gue adalah silent watcher ya Jadi kayak gue punya tiktok cuman gue buat nonton doang gitu, gue gak pernah konten yang tiap hari tuh gak pernah Jadi waktu ada satu kejadian tuh gue nunggu syuting apa gue lupa, bosen gue, ah bikin tiktok ah Nah gue pake formula gue yang 2019 itu gitu, ah gue bikinnya top 5 gitu Nah waktu itu konten pertama top 5 gue adalah top 5 cara orang ngetik ketawa di chat Oh iya lagi Nah itu tuh yang ada hi-hi, si-si-si, itu segala macam, nah itu ternyata konten pertama gue itu sehari itu sejuta Wow Nah langsung viewsnya langsung banyak tuh, jadi setelah gue pelajari beberapa social media juga Katanya tuh tiktok tuh mainnya quantity ya bukan quality gitu, jadi kayak yang penting ini kuantitas Jadi abis itu setelah gue rasa konten itu works, besoknya gue lanjutin lagi tuh top 5 apa, top 5 apa gitu Jadi setelah itu ternyata emang naiknya tuh cepet banget gitu Abis itu keterusan, dan gue tuh gak keterusannya karena emang suka gitu Gue suka ngomongin orang tuh gue suka, gue akuin ya Gue julidin orang tuh gue suka Dan justru orang-orang yang ngaku gak suka ngomongin orang itu yang harus kita omongin bareng-bareng gitu Karena menurut gue orang pasti ngomongin orang, orang lain gitu loh Maksudnya kayak walaupun ya kan ngomongin orang yang baik-baiknya juga ngomongin orang kan gitu Jadi ya apa yang ada di tongkrongan gue, apa yang gue liat di sekitar, apa yang gue capture di sekitar gue Itu gue bikin sebagai konten top 5 gitu, makanya kayak apa yang menurut gue apa yang bikin top 5 gue beda Karena gue bukan yang top 5 yang fakta-fakta orang yang udah tau kayak top 5 sungai terpanjang di dunia gitu Itu kan kita udah bisa baca di RPUL gitu misalnya Kalau misalnya jadi kayak top 5 alasan orang ngaret, nah gue tuh yang gitu-gitu tuh Top 5 baju cowok yang gak banget misalnya gitu Yang opini-opini yang kita omongin di tongkrongan doang cuman gue bawa ke digital gitu Paling rame top 5 apa? So far sih ada gue bikin top 5 artis, cewek tercantik di Indonesia gue bikin tuh Siapa paling cantik menurut lo? Karissa Putri gue bikin Pada masanya Gue pernah ketemu dia lagi Apa? Gue pernah ketemu pas beberapa bulan lalu lah, gue pernah ketemu dan dia masih cantik Ya itu pasti akan cantik terus sih gue menurut gue Gue liat di Instagramnya juga kayak, wah emang masih sama kayak dulu sih ini gitu Dan mungkin sekarang kayak generasi-generasi sekarang tuh belum tahu Karissa Putri kali ya maksudnya Iya Karena kan waktu Genzi-Genzi sekarang dia kan udah gak ada di kamera lagi, gak ada di depan layar lagi gitu Tapi dulu kayak tahun kita kan dia main film terus Iya Dulu kan ayat-ayat cinta gitu, abis itu tarik sejabriks gitu tuh kayak, wah boleh nih cewek gitu Sampe apa loh film-filmnya? Ya apalah, makanya gue suka banget Iya sih tapi memang cantik lah, walaupun sekarang pun juga muncul ya Tapi kalau dia tuh kayak, iya gitu lah udah emak-emak anak berapa Iya makanya kayak konten top 5 ini kalau misalnya udah yang tentang preferensi itu pasti rame Iya sih Kayak ah menurut gue cantikan ini ah, nah itu pasti rame Jadi kayak konten yang seperti itu tuh menurut gue rame Nah tapi gue liat nih, gara-gara lu top 5 banyak loh yang bikin top 5 juga Ehm.. iya Ya gimana, enggak 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 Maksudnya kayak gue gak mau proklamirkan diri gue sebagai pelopor top 5 gue enggak Karena sebelumnya udah banyak banget yang bikin top 5 gitu Cuman apakah karena ada gue jadi banyak yang bikin rame juga jadi top 5 ya gue gak pernah masalah gitu Maksudnya gue sih pernah nyenggol orang sekali gue pernah Karena menurut gue mirip banget gitu Dari cara ngomongnya ngikutin Abis itu kayak ada beberapa topik gue juga yang diambil gitu Sebenernya sih ya gak masalah gitu Cuman gue waktu itu lagi iseng aja gitu Jadi gue stitch gitu videonya gitu Jadi dari situ juga banyak yang nge-hate gue juga banyak gitu Kayak ah emang top 5 punya lu gini-gini segala macem segala macem Ya terserah gue juga sih maksudnya kayak dia bikin gitu abis itu gue stitch balik eh emang kenapa gitu Dan kalo gue bilang kalo gue pertanyaannya tadi semenjak gue bikin top 5 banyak bikin top 5 Gue gak bisa bilang iya gue gak bisa bilang enggak juga gitu No wonder emang konten itu emang mudah untuk meraih views Jadi mungkin banyak orang yang pengen gitu Top 5 content creator yang ikutin top 5 also Ada tuh nanti bisa loh Iya ya Tapi semoga orang lain yang bikin ya Nah tuh coba berani gak bikin Iya Gue ntar yang bikin tuh Aduh Tapi seru sih dunia tiktok tuh Senggol-senggolan Bener Iya kan Serunya tuh karena Lo gak nyangka kalo misal satu video bisa nge-reach orang sebanyak itu gitu Dan banyak kalo in a good way Lo bisa ngelebarin pasar lo segede itu jadinya gitu Iya sih Yang dulu pasar gue sebagai musisi gak bisa gue raih Tapi lewat gue creating content di tiktok jadi bisa gue raih pasarnya gitu Iya sih Jadi kayak bisa ngelebarin musik Jadi kalo misalnya orang gak tau lagu gue ya minimal tau gue dulu lah Habis itu mungkin siapa tau bakal dengerin lagu gue gitu Bener Karena gue taunya lo content creator Tapi gara-gara lo Lo pernah posting lah maksudnya Kalo gue nih sebenernya juga musisi guys Akhirnya gue jadi tau Musisi juga dia Iya kan Tapi anak jadi musisi apa content creator? Dari scope of work sih content creator Karena gak ada effort menurut gue Kalo konten gue ya Bukan konten-konten kayak Chandra Liao itu kan gila banget tuh Kalo konten kayak gue kan gue cuma di kamera depan doang udah gitu Tapi apakah gue menikmatinya lebih dari musik? Enggak gitu Karena passion gue tetep musik nomor satu gitu Tapi kalo dari skala mudah apa enggaknya Paling mudah tuh jadi content creating menurut gue Kalo sesuai konten gue gitu Iya Pokoknya lu tinggal kamera depan aja Iya Di zoom gak? Enggak Enggak Kalo di zoom ntar gue ngehit diri gue sendiri Asik Iya Jadi itu tadi sih kalo misalnya Gue di tahap gue tuh sebenernya banyak yang orang Lo lebih milih jadi apa musisi apa content creator gitu Kenapa harus milih gue bilang Bener Ya kalo bisa dua-duanya ya gak masalah Dan gue gak butuh effort gede untuk konten yang gue bikin gitu Kecuali konten gue harus shootingnya di Nepal gitu Kan agak susah gitu Shootingnya harus di Wonosobo besoknya Itu baru susah Kalo ini kan gue di kamar doang Gue bisa di mobil Gue bisa di sini juga gue bisa bikin gitu loh Iya Kayak jadi emang gak ada effort gitu Jadi ya gak ada salahnya gitu Sering buntu gak sih ngomongin top 5 gitu? Buntunya sih ada sih sebenernya Cuman emang kan gue bikin tiap hari kan gitu Cuman emang somehow tuh ada Ada aja kejadian-kejadian Yang jadiin gue inspirasi gitu Misalnya kayak sesimpel Lo kalo misalnya di dalam lift Terus lo mau keluar lift nih Itu kan secara etika yang bener kan kita keluar dulu kan Baru orang lain masuk kan Betul Kan ada orang-orang yang otaknya dikit Itu orang yang di dalam belum keluar dia masuk tuh Iya Nah itu gue kesel disitu Nah gue langsung Duh apa lagi hal yang bikin gue kesel kayak gini ya Nah jadi gue cari-cari tuh yang tingkat kekesalannya tuh Setara dengan orang yang masuk lift sebelum orang yang di dalam lift itu keluar Hmm Jadi gue cari tuh Apa ya orang yang batuk yang gak nutup mulut gitu Jadi yang setara-setara itu Jadi gue bikin top 5 hal yang bikin gue kesel gitu Nah gitu gitu Bener sih Berawal dari keresahan Keresahan itu semua pure keresahan gue semua itu top 5 Iya Karena emang Maksudnya gue pernah dateng lah seminarnya Raditya Adika gitu Dia bilang Konten Maksudnya ya Maksudnya ya I mean maksudnya mungkin paling apa ya Paling dapat gitu ya Kita feelnya tuh kalo misalnya itu tuh berawal dari keresahan Ya kita jujur aja Bener Bener Lo resah gitu kan Dengan Mungkin cewek-cewek cantik Makanya lo bilang top 5 cewek cantik Artis paling cantik di Indonesia Emang sesuai selera gue kan Tapi paling banyak yang komen siapa paling cantik Kalo menurut lo kan Karissa Putri Karissa Putri Nah itu tuh ada Itu gue melakukan sebuah strategi tuh disitu Jadi buat kalian kalo misalnya mau memcuri ini gak apa-apa Jadi kayak misalnya di Indo nih Top 5 cewek cantik siapa? Dian Sastro let's say gitu Itu gue gak masukin Tapi padahal menurut lo Dian Sastro? Cakep lah cakep banget Cakep banget cuman Jadi cowok gak bilang Dian Sastro cantik ya Cantik Cuman gue gak sengaja gak gue masukin Biar komennya bilang Dian Sastro tuh banyak banget gitu Oh gitu Jadi ya emang itu strategi gue gitu Kalo bukan karena gue mau masukin Dian Sastro Dian Sastro bagi gue cantik banget gitu Walaupun gak secantik Karissa Putri menurut gue Iya Di gue tetep Karissa Putri nomor satu Sama Ulan Gurita cantik mana? Karissa Putri masih Karissa Putri Tumben Karissa Putri Nanti gue ada bikin lagi top 5 Apa ya sebutan ya kalo bahasa ini nya Apa tuh? Hot Mama ya Hot Mama Hot Mama Hot Mama gue akan bikin nanti Itu pasti masuk luan gurita Oh jadi beda spesifikasi ya Beda spesifikasi beda beda Cewek Gen Z juga beda spesifikasi Iya sih Aduh aduh Seru sih Tapi anyway Lo itu memang suka nail art Gue setiap ngeliat lo masih beda warna kukunya Iya suka sih Jadi nyoba sekali abis itu ketagiin Gue kan punya sepupu-pupu cewek gitu Jadi pertama kali tuh dia coba Cobain masang di kuku gue gitu Oh Lucu juga ya gitu Dan emang Gue kan main gitar ya Jadi kalo di foto main gitar tuh Ada nail artnya tuh bagus aja menurut gue gitu Menambah estetika Estetika di foto itu gitu Dan estetika kehidupan gue aja gitu Dan suka aja gue Mandang-mandangin kuku ini suka gitu Kadang kalo lagi gak bersih-bersih banget kan ketutup kan Iya Tapi itu triknya cewek juga gitu Oh gitu Biar gak keliatan kotor gitu kan Iya kadang ketutup gitu Iya Dan seru aja gitu Kayak ternyata kuku tuh bisa digini-giniin gitu Bisa di apa-apain gitu Nah kalo gini lagi polos aja gitu Kalah gue Tuh kan maunya ungu kemarin kan abis nyoblos Nah itu kan abis nyoblos Tapi lu berarti rutin nih ke salon Oh rutin rutin Sebulan sekali lah Nel art Nel art Nel art ya Iya 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 bener lagi Siap lagi nel gel gitu Nel artinya jadi ngobrol gitu Ya pas usul ya Pasti gitu Abis itu jadi ada inspirasi buat top 5 gue kan Ini cewek ngobrolin apa sih gitu-gitu Ada nih pertanyaan Ya Top 5 content creator yang lo gak suka Wah Ada gak tuh? Pasti ada dong Ada 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 Sebut ciri-cirinya deh kalo gak mau sebut nama Ciri-cirinya adalah Ini berarti bebas dimana aja ya Bebas Bebas ya Bebas Yang kelima adalah Oh selalu dari kelima lu baru top 1 ya Adik seorang artis Bener gue nebak adik seorang artis oke Artis ya bukan content creator ya Adik seorang artis Ada artis punya adik Terus Taunya yang gue bilang semua temen lu gitu kan Iya lagi Taunya kenal Abis itu gue udah gak suka sama satu motivator keuangan finansial gue gak suka Oke bentar bentar Kita dari top 5 nya dulu Adik seorang artis Kenapa gak suka? Karena Apa ya Terlalu riding kakaknya Terlalu riding dengan nama besar kakaknya Terus Dia Kayak Songong Eh bukan songong sih Ya kita kalo gak suka sama orang kan pasti semua salahnya di mata kita Jadi kayak ada satu-satu aura yang gue gak suka gitu Yang gue tangkap dari dia gitu loh Cewek-cewek Cewek-cewek Cewek adik seorang artis Oke selalu riding kakaknya Lu tau? Lu tau? Lu tau? Oh iya terus? Belum Oke Gue gak kenal masalahnya Mungkin kalo kenal gue jadi bisa mengubah stigma itu ya gitu Terus yang keempat itu ada motivator finansial ada Kenapa gak suka? Bacot Bacot ya Soal tau hidup orang maksud gue gitu Banyak lagi Sumbah Motivator keuangan tuh ada yang bagus menurut gue Ada yang gue banyak belajar Yang bagus siapa deh sebut namanya? Aduh gue lupa tuh koko-koko ada Raymond Eh kok Raymond Pokoknya dia selalu POV nya dari samping deh Aduh Kak Kan ada yang ngadep depan nih kamera Ya ada yang ngadep depan Gue tuh ngadep samping selalu jadi kamera disini tuh Nah itu gue belajar banyak tuh dari dia Cokin 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 Belajar nabung dari dia gue Kayak belajar invest Nah karena enak penyampaiannya Ada yang songong tuh kayak Gue umur 18 udah punya 200 juta Oh Lu 18 tahun punya apa? Terserah aku punya apa lah gitu Maksudnya kayak Kayak Lu 18 tahun punya 200 juta Lu 18 tahun bisa nyanyi gak? Gitu Banyak hal-hal yang orang lain tuh Concernnya tuh gak duit-duit doang gitu loh Betul Ada yang mau nyari pengalaman hidup dulu Jadi kayak Gue gak suka Dia itu Kayak Kalau hidup lu gak sesuai sama apa yang gue bilang Berarti hidup lu salah Nah itu gue gak suka tuh Ya bener sih Karena kan pathway orang-orang tuh beda-beda Itu maksud gue Dan dia tuh mendiktate orang Untuk supaya hidupnya kayak dia gitu Itu kan salah menurut gue gitu Iya Maksudnya kayak Kalau Nabi Muhammad aja gak pernah Diktate Umatnya untuk jadi kayak dia gitu Dia kan kayak Selalu ceramah segala macem Dakwah segala macem gitu Bukannya kayak Lu harus ikut gitu Gitu ya Gue gak sih Sama orang-orang kayak gitu Iya Jadi top 5 motivator keuangan yang bacot Yang duduknya POV samping Nah Yang samping gue suka Oh sorry yang samping gue suka Yang depan yang lo gak suka Gue lupa banget namanya siapa Raymond kali ya namanya kali ya Yang nyamping Iya Apa enggak ya Eh Tommy Eh gue lupa deh Pokoknya dia selalu nyamping Eh bisa kayak Eh mau nanya Ya mau nanya apa gitu Nah dia tuh gitu tuh kontennya tuh Iya Jadi gue mau nabung gini Oh iya terus Jadi ada orang yang ngobrol di depan dia gitu Jadi kayak kita ngobrol gitu sama dia Oh iya iya Gue lupa nama siapa deh Oke Next Nomor tiga Yang ketiga adalah Ada content creator satu Di tiktok juga Iya Gue ini gak suka Karena dia niru banget konten gue sih Bener-bener yang Top 5 Belak-belak gitu Plekti-plek gitu Gak bukan top 5 sih Namanya pasti dia ubah lah Gak mungkin dia bikin top 5 Cuman Konsepnya tuh Sama banget Dari 5 juga Oke Dari bawah ke atas juga Dari segi pembahasan juga Mirip-mirip gitu Yang nomor satu Comment Gak dia kasih Bener gak? Hmm Oh itu temen gue Oh itu temen lu Iya itu temen gue Oke 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 Gue tau yang lu maksud Kalau itu temen gue Oke Dan kita emang Creating content pernah bareng juga Kalau main itu Oh iya 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 Bukan lu ya Andreas Oh iya iya Yang pake kacamata kan Andreas kan Iya Itu bukan Oh bukan Kalau dia mah bikin gitu Justru di konten pertama dia Dia bilang kayak Terima kasih buat Oslo Ibrahim Untuk inspirasinya Dia bilang gitu Iya 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 ada gue denger Nah ada satu orang tuh yang kayak Ini tuh Kan kita tau kan Kalau ini tuh sebenernya Hmm Ini kita banget nih kontennya Iya Kan kita ngerasa lah gitu Cuman Kayak Dia tuh gak ada Gue tuh bukan minta Orang-orang minta izin juga Enggak gitu Betul Cuman kalau misalnya Gue pun gak bukan konten gue Bukan yang original-original banget juga Enggak ATM juga lah ya Iya kalau sama gue ada Misalnya Niru konten orang Pasti gue bilang gitu Iya Atau gue DM tuh orangnya Eh coi konten lu mantep nih Gue bikin juga ya gitu Nah Hmm Ini kayak Dia taking advantage dari konten itu Hmm Kayak Tingkahnya seakan-akan Dia yang punya kontennya Dia yang pelopornya Tapi abis itu ya Udah gitu lah Buka Hahaha Bener-bener niru banget lah ya Hmm mungkin lah Iya Mungkin gak tau lah Kalau itu sih kayaknya iya ya Gak tau deh Hahaha Nomor dua Nomor dua Nomor dua Nomor dua Nomor dua Nomor dua Gue nungguin top one nya juga nih Gue gak ngertiin dia Hmm Artis apa enggak Eh artis lah jatuhnya Dia istri seorang artis lah Istri seorang artis Tapi akhirnya jadi artis juga Oh Soalnya ini artis ini berarti dia bukan di sosmed ya Oh bukan artis TV dari dulu udah Artis TV Yang cowok artis TV dari dulu Kalau yang tadi kan yang nomor lima kan adeknya Hmm Nah sekarang ada lagi Dia adalah istri dari seorang artis Ya Oke Bener-bener Kenapa dia? Hmm Kehebohan aja Pamer Bukan pamer Gesture dia gue gak suka Cewek kan istri ya berarti cewek Hahaha Kenapa gesture nya? Kayak terlalu heboh Maksud gue Kayak Lebay lah lebay Lebay banget Cewek-cewek sosialita gitu Enggak sosialita juga Dia kan seorang ibu juga ya Oh oke Kayak Kayak semuanya itu sangat fake menurut gue Nah oke Ya maksud gue Semuanya sangat fake Bahkan di kehidupan dia pun Gue jadi gak ngerti nih Maksudnya Lo udah kehidupan nyata gimana sih gitu Hmm Terlalu banyak Mengambil-mengambil Momen-momen Kayak Misalnya jadi gini loh Kayak Lagi tren nge-prank Nge-prank nya tuh Jelek banget gitu Oh nge-prank nya maksa Terlalu kelihatan Maksa banget Habis itu kayak Hmm Intinya ini kalau ini sih yang nomor dua kayak pure Dia gak ngapa-ngapain juga gue gak suka lihat Hahaha Hahaha Diem aja lo gak suka gitu ya Hahaha Gesturenya lo gak suka Gue penasaran deh Abis ini off-camp lo sebutin Lima-lima aja Namanya Gue udah tadi ngebikir sama sih Terus Yang pertama ya berarti Oh iya Ya udah yang kedua kan udah kan Iya Yang pertama ada Aduh nih Gue harus tau nih siapa nih top one nya Enak banget gue Eh Ada cowok lah Cowok Gue gak tau seumur kita apa Kayaknya lebih muda dari kita deh Oke Anak seorang artis Yow lagi-lagi semuanya Ini ya Saudara-saudara artis ya Iya anak seorang artis Cuman dia dia juga artis juga Dia akhirnya Membuat nama Terhadap diri dia sendiri juga Dia udah pernah main sinetron Udah pernah main Pokoknya Orang udah tau dengan nama dia sendiri lah Oke So ganteng Cowok Anak seorang artis Aduh banyak loh Iya so ganteng aja ya Pokoknya semua konten dia so ganteng Dia padahal emang ganteng Gerti gak? Gue tuh gak suka orang ganteng Yang so ganteng tuh gue Jiji banget Iya 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 Lo ganteng udah diem aja gitu loh Ini dia ganteng Dia kayak Ya gue tau gue ganteng gitu Jadi kayak semua tuh kayak Ngomongnya diatur banget Abis tuh pose-pose fotonya tuh yang emang Cowok so ganteng tau gak lo Kan biasa cewek tuh Bisa nilai cowok so ganteng gimana kan Ya bisa Dan gue juga kayak Terlalu narsis gitu Iya betul Jadi kayak Kalo ada satu Kalo gue nyebut satu lagi nih Pasti langsung kayak Terjurus ke satu orang nih Coba siapa? Cluenya kan? Cluenya ya Oke oke Tapi kalo gue sebut clue ini nanti Pembicaraannya berhenti ya Kita balik ke topik yang lain Oke oke Abis itu gue kasih tau di off-camp aja Hahaha Cluenya satu lagi dia nyalek udah Oh wartai Wartanya biru bukan? Eh lanjut ya Hahaha Tapi sebenernya Tapi sebenernya dari sebelum Sebelum lo nyebut ini Gue udah mengarah ke satu orang itu Oh iya Karena jujur Emang dia ganteng kok Iya emang ganteng Kan bener kan ganteng kan dia Ganteng banget Iya Cuman terlalu Iya kan Jadi itu top one yang paling lo kesel ya Iya Hahaha Dan ini Gini ya Kan tadi kita off-camp sempet bilang Gue pengen bikin podcast juga kan Iya 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 Nah konsep podcast gue adalah Gue akan podcast dengan orang-orang yang gue benci Nah seru banget Jadi lima-lima itu pasti bakal gue undang Hahaha Jadi konsep podcast gue adalah Gue memvalidasi gue jadi benci sama lo apa engga Iya 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 Kalau akhirnya ternyata lo gak se Gak sejelek yang gue pikirkan Ya udah temenan gitu Iya sih Kalau setelah ngobrol Kita Gue makin benci Ya lo harus terima gitu loh Iya 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 Jadi gue gak mau ngomong di belakang gitu loh Gue pengen tau validasi itu dari mulut lo sendiri Emang apakah gue berhak benci sama lo apa engga gitu Iya sih Karena Gue kadang tuh gitu loh Maksudnya gini Kadang orang yang kita kenal di sosmed Itu bisa beda banget akhirnya Iya makanya Kayak banyak banget juga orang yang gak suka gue awal lah Setelah kenal ternyata jadi temen deket banget Iya Iya Dan banyak juga yang gue Rasain itu terhadap orang yang gue gak suka awalnya Ternyata pas setelah ketemu Asik banget orangnya gitu Iya iya Karena kan kita main citra kan disini Bener Somehow nyampe ke orang tuh beda gitu Iya sih bener sih Ya karena kadang Maksudnya gini mungkin kadang kita di sosmed tuh kayak mencoba menilah Ini orang mungkin tipenya begini Tapi pas ketemu ternyata Ih beda banget aslinya gitu kan Iya 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 Karena gak tau ya kemarin ada salah satu nih Salah satu narasumber gitu Cogil gitu Inisialnya S nih Oh udah sempet kesini Oh udah sempet kesini Udah sempet udah sempet Nah ini penilaian menurut gue ya Mungkin kalo bocahnya nonton gitu Beda banget aslinya Iya 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 On cam sama off cam Iya 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 maksudnya kalo off cam dia gak cogil-cogil amat kok Iya kayak gue kan tuh Gue tuh sering dimirip-miripin sama dia ya Oh iya Iya Lu cocok sih jadi kakaknya sih Iya makanya gue pun gak pernah menolak itu Emang lama-lama kayak ada mirip juga sih emang gue sama dia gitu secara muka ya gitu Cuman begitu banyak kebencian orang terhadap dia kayak gue gak pernah yang benci banget sama dia gitu loh Kayak deep down kayak nih orang kayaknya ya emang gini gue suka karena dia jujur kayak gitu gitu Iya jujur banget aja anaknya Jujur banget aja dan emang kalo emang lagi nyebelin ya emang nyebelin banget nih orangnya Kayak dia yang cogil-cogil joget sih emang pas gue liat agak kayak tai sih nih orang gitu Jadi kayak enggak sih gitu Dan kalo dia lagi songong-songnya emang songong banget nih orang gitu Cuman yang gue suka dia kadang tuh gak sok pinter gitu Iya Ya gue apa adanya gini Jadi walaupun ada beberapa tindakan dia emang yang gue gak setuju juga Cuman gue gak pernah yang kayak benci banget sama dia gitu Ya mungkin bisa jadi Belum pernah ketemu juga kan gue gitu Pengen ngobrol sih gue sama dia kayak Nah Bos Maksud lo apa gitu Iya dia jujur banget Dia jujur banget dia bilang gak suka Cewek Eh gak suka sama cewek yang HPnya Android Nah iya dia bener-bener Sukanya iPhone Nah itu kan kayak Itu tuh kayak apa ya Gue ngeliatnya kayak bocah songong aja sebenernya Bocah tongkrongan yang songong Tapi entah kenapa dia ngomong itu di media dan kesebar gitu Iya Sebenernya bocah-bocah lain di luar sana mungkin banyak yang lebih parah obrolannya gitu Iya Ya salahnya dia timingnya tepat aja untuk dihujat gitu Iya Kalo lu Top 5 Sesuatu dari cewek yang paling lu gak suka Oh Pernah gak? Pernah gak ngomong gini? Hmm Kayaknya gak pernah deh Iya Sekarang lu eksklusif ngomong disini Iya Top 5 Hal dari cewek yang lu paling gak suka 5 Terlalu klingi kali ya Klingi yang manja gitu Mana-mana harus ikut gitu kayak Oh Kayak gak punya kehidupan gitu gue gak suka Maksudnya ceweknya ngikut lu atau lu disuruh ngikut dia? Hmm Dia ngikut gue terus Lu mau ngeband ikut dong gitu Iya Kayak Mau futsal Aku mau main bola Misalnya cowok kan sering main bola Ikut dong Ngapain sih cewek ikut main bola dong? Duduk Di samping Ya udah Ya kecuali turnamen oke lah Untuk didukung gitu Kalo misalnya cowoknya memang pemain bola Dia Melatihan Senin Rabu Jumat Masa mau ikut Senin Rabu Jumat juga gitu Maksud gue gitu Karena takut Kalo di lapangan ada cewek lain Nah itu kan berarti hubungan yang salah gitu Oh iya 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 terus terus Nah yang keempat Terlalu klingi Terlalu klingi Enggak gue gak suka Yang keempat Apa ya Tidak Itu nomor berapa ya Kempat tuh gak suka sama anak kecil Gue gak suka Maksudnya cewek yang terlalu muda umurnya Bukan bukan Yang gak suka sama anak kecil Oh cewek yang gak suka sama anak kecil Oh oke 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 Jadi lu lebih suka cewek yang Suka anak kecil ya Iya suka anak kecil Karena gue suka banget anak kecil Gitu Terbukti tadi dia Gak main Kaila Ini warnanya apa Iya Karena gue punya kecil Gue punya ponakan empat kan gitu Terus Terus yang ketiga adalah Hmm Gue taunya nomor satu doang Itu paling gue benci banget Yang ketiga adalah cewek yang harus terlihat cantik dimenapun gue gak suka Misalnya gimana tuh makeup kemana-mana gitu Hmm iya ribet gitu Ribet Mau ke Indomaret doang gitu misalnya Oh harus full makeup Harus full makeup Ada Kayaknya enggak lah kalo Indomaret doang Ya berarti circle lu tepat gitu Oh oke Hahaha Ada yang Apa namanya Fotonya tuh heboh banget gitu Oh setiap foto harus di edit remini dulu Iya Atau di setiap suatu Hmm Apa-apa di foto gitu gue gak suka Oh oke Ya boleh lalu capture momen boleh lah Cuman kalo misalnya kita lagi duduk dari segala macem Hmm Dia nih Dari semua sudut meja ini udah difoto sama dia nih Hahaha Bagus gitu Kayak hidupnya terlalu citra sosial medianya itu gue gak suka Oh iya Jadi apa yang storinya titik-titik semuanya Real life-nya kayak kurang itu gue gak suka Iya sih Tujuh Terus Yang kedua adalah kalo difotoin Minta Kalo difotoin banyak minta gue gak suka Ih Kayaknya semua cewek kalo itu Cewek gue gak sih Oh iya Karena gue tuh gak tau kenapa ya Fenomena cowok itu kalo ngefoto tuh selalu salah angle Cowoknya bukan gue berarti Hahaha Gue jago banget ngefotoin orang Tapi kan maksudnya gini Angle yang menurut lo bagus Hmm Mungkin secara presisi lah secara angle apa ya Angle gambar gitu Tapi secara angle muka dan angle badan Cewek keliatan hidungnya miring lah Iya Kelihatan gendut lah Bener 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 Iya kan Kita mendingan gunungnya gak keliatan Atau pemandangannya ketutupan Yang penting kita keliatan kurus Itu cewek Itu salah di cowok apa insecure ceweknya miring tuh Hahaha Iya lagi insecure ceweknya Iya maksudnya kayak Apa Mungkin kalo Ya gue gak Permasalkan cewek insecure gak apa-apa Cowok pun pasti bakal insecure juga Ada insecurenya cuman Kalo misalnya terlalu ingin sempurna gitu Gak akan mungkin bisa juga gitu Gak akan mungkin bisa juga gitu Dan Kalo emang angle foto lo cuman bagusnya satu doang Yaudah Angle itu aja lo pake sampe mati gitu loh Hahaha Kecuali ada perubahan drastis dalam hidup lo gitu Misalnya lah gitu Kayak yaudah gitu Dan Gue tuh gak masalah fotoin berkali-kali gitu Cuman gue gak suka fotoin berkali-kali Di angle yang sama Iya Tapi cewek gitu lagi gue kayak miring-miring semuanya Minimal ada perubahan lah yang gue fotoin tuh Kayak satu Ternyata ada yang poninya bolong Ya kan Misalnya gitu Misalnya ada yang Untungnya tuh cewek gue Dia lebih suka abstrak Jadi dia gerak-gerak Gue tinggal tok 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 gitu Ntar dia yang pilih-pilih sendiri Nah itu kan cewek mandiri tuh namanya Ntar dia yang edit sendiri gitu Gak apa-apa deh gitu Dan dia emang gak Itu tadi dia gak terlalu peduli dengan social media juga gitu Maka gue suka gitu Cocok lah ya Cocok Ya top one Yang pertama adalah orang yang kasar Akan terhadap orang yang bekerja di bidang jasa Tukang parkir, satpam, pelayan restoran Kalau kasar tuh gue udah ratu banget Ah iya lagi Mas mana makanannya sih? Iya 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 Gue gak suka banget tuh Ih tapi kalau cewek lagi ya PMS gimana? Masak sendiri lah Gak usah lah gitu-gitu Maksudnya kayak itu kan manusia It's a human being gitu loh Maksudnya hari Itu kalau misalnya ada cewek yang kasar seperti itu Menurut gue citranya adalah Gue bisa mencitrakan dia Di kehidupan dia pun Udah pasti seluruh sifat dia gue gak suka Ah paham 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 Itu kan sebenernya kulit luar dia Iya iya Kulit luar dia aja seperti itu Apalagi dalem ya gitu Iya iya Untuk hal etika dan sopan santun kayaknya Menurut gue dan menghargai orang lain Tadi tuh gue nebak kirain top 1 lu adalah Cewek yang operasi hidung Apa operasi tetew gitu Gak masalah gue Gak maksudnya kayak Gak masuk lima gue maksudnya kayak Kalau dia operasi hidung Karena abis main futsal kan gitu gak tau Sebetulnya dia jatuh di lapangan Tapi kalau misalnya untuk Mempercantik diri gitu Kayak ya gak masalah gitu Kalau misalnya Kalau dokternya mahal kan gak keliatan-keliatan banget Satu yang gue gak suka dari semua Apa yang dibikin cewek Maksudnya kayak filler hidung ya terserah lu Filler bibir terserah lu Cuman gue gak suka gigi yang terlalu putih Gue gak suka tuh gue Kadang ngetawa Yang gak natural gitu gue Agak ngeliatnya Iya 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 Kok agak kayak Apa ya Tapi Tapi memang ya maksudku Itu kan istilahnya finir ya Ya finir ya namanya finir ya Sebenarnya menurut Dalam dunia kesehatan pun Itu ada tujuannya Apa tujuannya Tujuannya itu Aduh correct me if I'm wrong ya Karena gue bukan dokter gigi ya Karena itu termasuk salah satu cara Untuk mencegah karies dan lain-lain gitu Jadi secara kesehatan itu ada tujuannya untuk finir gigi Dan juga termasuk untuk estetik Tapi memang Warnanya harus disesuaikan Karena tidak ada gigi yang putihnya Seperti stabilo itu yang Iya kan Putih porselen yang putih banget Karena kan itu sesuai kayak Ya kayak warna tulang kita lah gitu Jadi kayak putihnya putih-putih agak kuning gitu Iya makanya pertanyaan gue apakah Cewek-cewek Senayan City itu emang Tujuannya untuk mencegah karies itu seputih itu gitu Menurut gue untuk estetik doang gitu maksud gue Tapi apakah pertanyaan gue Itu bakal selamanya putih gitu Apa ntar bakal memudar gitu loh Kalau finir itu dia pasti lama-lama juga mudar Tergantung lifestyle gitu Tapi emang warnanya yang dituju itu itu? Enggak kayak seminggu bakal normal gitu gak ya? Enggak sebetulnya Berarti yang dituju itu warna itu Warna itu ya Jadi sebenarnya itu gini loh itu Karena anyway gue juga finir kan Gue juga finir tapi sejak Tapi aman-aman lu Lu aman Jadi memang sejak awal Jadi itu sebenarnya mungkin juga termasuk Tergantung pilihan dokternya Karena kan kadang pasien gitu ya Atau klien gitu Dia gak tau apa ya Maksudnya dia gak terlalu banyak tau gitu Jadi aku dikasih suggestion sama dokter giginya aku Dia bilang gini Percaya sama saya Kamu jangan mau yang terlalu putih Karena itu akan gak natural Dan kamu akan nyesel sendiri Warnanya gak bagus Dia tuh bilang gitu Pokoknya Saya pilihin kamu warna ini Ini udah paling natural Poinnya nanti dia bilang Kamu bakal aman Ibaratnya pakai lipstick yang warnanya cerah Dan lain-lain Itu kan semua akan disesuaikan sama dia kan Bener-bener Jadi ya udah Makanya dari awal aku bikin finir itu Memang warnanya gak pernah putih gonjreng Dan orang gak ngeh juga Kalau gini tuh finir Kayak gitu Dan cuman yang aku lihat nih Beberapa memang kok putih banget Itu kan Nah masalah juga cewek gue juga melakukan itu finir juga Tapi Jadi Natural warnanya Warna natural Ya kalau warnanya gitu Gak jadi pacar gue Maksudnya Kan udah gelas gue gak suka Iya iya terlalu putih ya Iya ini kayak natural gitu loh Emang putih bersih gitu Kan ada yang Ya kayak kuku gue gini loh Warna gigi Gigi Iya lagi Putih banget ya Aduh Kayak pake Tau gak lu gigi-gigian Dracula dulu tuh Kayak Iya ini tempel Warna itu kayak gitu Kayak takut gue lah Takut sih Iya jadi gak natural sih intinya Apalagi terus abis itu pakai warna lipsticknya merah Jadi Dia ketawa jadi bendera Nyangkut loh ini Tempel kan Aduh aduh Oslo Oslo Tapi ya begitulah ya kehidupan content creator Bener Pasti ada aja yang Menyontek Ada aja yang menyontek Ada aja yang gak suka gitu Iya Tapi lu sering gak nanggepin haters gitu Kalau lagi mood kadang gue tanggepin Seru ya Seru Karena Dia merasa di atas angin kan kalau komen gitu Iya Kalau dibalas biasanya diem Atau misalnya kalau dibalas gak ada yang bang gue bercanda gitu Dia kan sebenernya pengen ditanggepin doang Pengen ditanggepin doang Atau kadang misalnya kalau misalnya di Di Instagram gitu Ada yang DM gue aneh-aneh gitu Gue screenshot aja gue menaikin ke story gue Gue mention Iya 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 Jadi biar yang followers gue Mujet dia Biar buzzernya Oslo aja deh Iya biar buzzer-buzzer gue aja Karena kayak udahlah Tapi Sekarang-sekarang sih udah Biasa-biasa aja sih gue Iya sih Kayak ngeliat tuh jadi lucu gitu Iya sih Lucu Karena ngapain kalau Nanggepin orang yang Fotonya anime gitu loh Dan nama palsu gitu Nama second account tuh ngapain ditanggepin sih gitu Iya lagi Yang gue tanggepin tuh Biasanya kalau nama asli foto asli nah gue tanggepin tuh Iya Kalau yang udah second account itu males gue Fake-fake account itu males gue Iya sih Udah keliatan banget emang dari awal dia emang takut gitu Iya Nah di blow up kan Kalau yang udah ngeledek gue foto asli nama asli gue respect malah Oh berani nih orang Udah gue tanggepin Emang beda sih Maksud gue gue ngeliat kalau misalnya Apa ya mungkin content creator yang umurnya tuh masih muda-muda dia masih sentimen gitu Kalau di hujat gue naiknya sambil kayak baper gitu Kalau udah usia-usia se-old slow ini seru justru Hujat ya gitu kan Gini loh Bener-bener Dan ada juga content creator yang emang mencari itu kan Iya Kayak Cari kesibukan Cari mimpimu Kejar mimpimu Karena kalau udah fokus di mimpimu kamu gak akan Fokus di kehidupan orang lain gitu Cari kesibukan aja Semoga dapet kesibukan gitu Semoga dapet kesibukan Semoga dapet pekerjaan Amin Semoga dapet inspirasi Semoga dapet inspirasi Jadi gak gabutnya Gabutnya gak jelek lagi gitu loh Iya sih bener sih Iya lagi gatel amat ya jadi orang ya Itu kan gabut Benerah orang gabut kan Kalau orang yang punya kehidupan gak akan gitu Sibuk gitu ya Mau komen jelek mah mikir gitu ya Bener 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 Anyway Oslo Thank you so much for today Atas cerita-ceritanya Sama-sama Terima kasih Atas top 5 content creator yang lo benci Dan gue masih penasaran sampai sekarang Abis ini lo langsung cerita siapa aja Yang gue tau top 1-nya doang nih Inisialnya Pip Anyway guys Thank you so much Ini yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe And see you dadah Bye 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 Terima kasih.